Selamat? 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 Bukan aku yang makan Gitu marok Gitu marok Aku loh gak ngapa-ngapain dari tadi Selamat? 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 hanging Selamat? Dastphones helm Megawati Hang Estri Pertiwi absen di Proliga 2025 Sosoknya harus raih gelar juara saat balik ke Red Spark Isu Megawati Hang Estri Pertiwi tak bisa berkompetisi di Proliga musim depan mulai menyeruak Hal ini dikarenakan pefoli asal Jember Jawa Timur masih berkompetisi di Liga Voli Korea 2024-2025 Bersama Dayan Jun Kuan Yang Red Spark Megawati menjadi salah satu bintang nasional yang tampil apik di Proliga musim ini bersama Jakarta Bin Menjadi satu di antara penyumbang poin, pefoli berjuluk Megatron ini bahkan membantu Jakarta Bin menapak ke Grand Final Proliga 2024 Yang akan dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena 20 Juli mendatang Grand Final Proliga 2024 merupakan kesempatan besar bagi Megawati untuk mengakhiri pacek gelar Sebab sejak berkompetisi di kasta tertinggi bola voli tanah air musim 2017 Mega sekalipun belum pernah merasakan titel juara Di sisi lain alasan mengapa Megawati kudu juara musim Proliga 2024 Lantaran musim depan belum bisa dipastikan apakah opposite timnas voli putri Indonesia ini bisa berkarir di tanah air musim depan Isu yang berkembang mantan penggawa Jakarta Pertamina Fast Round ini tidak bisa membela tim Proliga 2025 Seperti yang disampaikan spotcaster pertandingan Proliga 2024 Rama Sugiyatno saat Jakarta Bin menghadapi Jakarta Pepsivo peluan di Gorjati diri Semarang minggu lalu Megawati tidak bisa main di Proliga 2025 karena bentrok dengan kompetisi Liga Voli Korea Selatan Ini masih belum pasti Tapi Megawati belum diketahui kepastiannya Bisa tidak bermain di Proliga musim depan Mega masih terikat kontrak dengan Red Spark Dan musim depan masih bermain di Liga Voli Korea Terang ramah dalam left pertandingan Diketahui Mega masih terikat kontrak semusim dengan Red Spark Sedangkan Liga Voli Korea 2024-2025 Baru menggulirkan pertandingan Oktober dan berlangsung dalam rentang 7 bulan Merujuk kepada kompetisi bola voli di negeri Gingseng musim lalu Pertandingan puncaknya berlangsung di awal April Sedangkan Proliga 2025 akan dimulai normal seperti edisi 2023 Yakni di awal Januari Kabarnya Proliga musim depan jika tidak ada perubahan Akan kembali dimulai Januari Sambung ramah Padahal di bulan Januari Liga Voli Korea Tim-tim yang berkompetisi masih melakoni pertandingan Untuk perebutan tiket ke Grand Final Perbedaannya Proliga memiliki musim yang cenderung lebih singkat Ketimbang V-Ligue Korean Volleyball Jika Proliga berlangsung selama 3 hingga 4 bulan Maka Liga Voli Korea berlangsung hingga 9 bulan Termasuk training camp maupun turnamen pembuka Kovokap Situasinya pun menjadi sulit bagi tim-tim Proliga Untuk bisa mendatangkan Megawati Hangestri di musim 2025 Terlebih dengan Proliga yang dimulai sejak awal tahun Maka tidak akan mengganggu persiapan tim nasi di ajang internasional Seperti AVC Challenge Cup Berkaca dari Proliga 2024 Kompetisi Bula Voli Indonesia berbenturan Dengan AVC yang membuat PBVSI Mautama harus menurunkan sekuat seadanya untuk berpartisipasi Setter Andalan Red Spak Yum Heisen memberikan kisi-kisi bagaimana cara memberikan umpan yang baik untuk para penyerang Setter Bin perlu belajar Diketahui setter Jakarta Bin tengah menjadi serotan setelah memberikan penampilan kurang bagus Di beberapa laga Proliga Dia kerap melakukan umpan ngawur yang membuat pemain dengan posisi penyerang kesulitan untuk melakukan spek Hal itu terbukti dengan Megawati yang jarang mencetak poin melalui spek keras Bahkan spek pemain berjuluk Megatron itu bisa dihitung dengan jari Saking jarangnya dia mendapatkan umpan yang pas Setter sendiri memiliki peran penting dalam sebuah tim Bisa dibilang posisi itu menjadi penentu kemenangan bagi timnya Penampilan kurang bagus dari setter Bin bisa saja membuat timnya kalah Namun mereka masih diberkati keberuntungan Sehingga Jakarta Bin bisa terus melaju ke Grand Final Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi jika mereka bermain di Korea Selatan Atau di negara yang memiliki kompetisi volley yang begitu kompetitif Pasalnya dengan kualitas seperti itu mereka tidak akan dipakai oleh tim-tim besar Salah satu pemain Red Spark yaitu Young Heeson bahkan sempat mengalami tekanan mental Karena memiliki tugas yang begitu berat Akan tetapi berkat kerja kerasnya akhirnya Heeson mendapatkan pengakuan dari para pelatih Dan pemain Red Spark Young Heeson sendiri sempat membeberkan tips menjadi setter yang disukai pelatih maupun para penyerang Kuncinya dia harus melihat sekitar terlebih dahulu sebelum memberikan umpan Hal itu sangat penting karena dengan mengetahui posisi rekan steamnya Seorang setter bisa akan tertuju hanya pada satu pemain saja Menjadi pemain dengan posisi setter sangat sulit Saya pernah mengalami tekanan mental karena posisi yang saya tempati menjadi penentu kemenangan tim Walaupun begitu saya tetap bekerja keras Saya mulai belajar melihat posisi rekan-rekan saya dengan waktu singkat Alhasil saya bisa membuat keputusan yang tepat Ujar Young Heeson Pernyataan Heeson itu harus didengar oleh setter Jakarta Bin Pasalnya sebagai seorang setter dia hanya bertumpu pada satu pemain saja Hal tersebut dapat dilihat pada pertandingan Jakarta Bin di dua laga terakhir yang Amburadul Pada pertandingan itu setter hanya berfokus pada Kernyakar Sases Padahal Kersases bermain dengan ragu-ragu dan sering ditebak lawan Sementara Megawati dan Bajema masih menjadi PR berat untuk setter Bin Untuk itu setter Bin harus belajar dari Young Heeson Agar bisa memberikan umpan bagus pada setiap pemain di Jakarta Bin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!